Hai sahabat kompas.com Langkah gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk menjalankan diri menjadi orang nomor satu di Indonesia Kini semakin terbuka Pasalnya Anies Baswedan baru saja dipilih sebagai bakal calon presiden Pada Pilpres 2024 dari Partai Nasdem Tak butuh waktu lama Anies pun langsung menerima tawaran Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo Maka dengan memohon rido dari Allah SWT Dengan memohon petunjuk darinya Dan dengan seluruh kerendahan hati Bismillahirrahmanirrahim Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu Meski punya segudang prestasi Dalam kiprahnya sebagai gubernur DKI Sosok Anies tentunya tak lepas dari sejumlah kontroversi Salah satunya adalah soal kebijakan gonta ganti istilah Atau nama program kerja selama ia menjabat sebagai gubernur DKI Hayo siapa yang masih ingat soal kebijakan pergantian 22 nama jalan dengan tokoh Betawi Nah itu adalah salah satunya Beberapa bulan menjelang lengser atau tepatnya pada Juni 2022 Anies sempat membuat kebijakan kontroversial Dengan mengubah 22 nama jalan dengan tokoh Betawi Ia berdali kebijakan ini semata-mata untuk menghormati para tokoh Betawi Namun kala itu upaya perubahan nama jalan justru memicu protes dari masyarakat Lantaran merasa kerepotan harus mengganti seluruh dokumen kependudukan Selain mengganti nama jalan, Anies juga sempat mengganti nama program kerjanya Setidaknya ada dua nama program yang diganti oleh Anies selama menjabat Yakni One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship atau OKOC dan Program OKO Trip Program OKOC yang awalnya diinisiasi mantan wakil gubernur DKI, Santiago Uno itu Diganti namanya menjadi Jackpreneur pada 2020 Kemudian untuk program OKO Trip, Anies mengubah namanya menjadi Jacklingko pada 2018 Selain itu, perubahan nama yang masih melekat bagi warga Jakarta adalah soal naturalisasi sungai Sejak awal menjabat sebagai gubernur, Anies memang memilih menggunakan istilah naturalisasi dibandingkan normalisasi Yang digunakan pada era pemerintahan Jokowi dan Basuki Cahyapurnoma alias Ahok Tapi sebenarnya, pada intinya program ini sama-sama bertujuan melebarkan dan mengembalikan bentuk sungai Sehingga tak meluap dan menyebabkan banjir Namun setelah berjalan beberapa lama, program naturalisasi ini masih menemui kendala Lantaran Anies tak kunjung melakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran Kali Ciriwung Oh iya, gak cuma nama-nama jalan dan programnya aja Ada hal lain yang diubah Anies dan tergolong unik Kali ini, perubahan nama menyasar 31 rumah sakit di DKI Jakarta Puluhan rumah sakit umum daerah atau RSUD itu diganti namanya menjadi rumah sehat untuk Jakarta Alasannya sih sebenarnya bagus ya Yakni untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap rumah sakit Namun, perubahan nama itu sempat ditentang DPRD DKI Jakarta Lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit Nah, sikap Anies yang kerap mengganti-ganti nama ini pun menuai pro dan kontra Termasuk dari ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Kempong Warsono Ia menjuluki Anies sebagai bapak perubahan nama karena kebijakan sang gubernur Itu dia deretan kebijakan Anies Baswedan yang kerap mengkontak ganti nama saat menjadi gubernur DKI Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Nah, sekian dulu video kali ini Simak informasi menarik lainnya Hanya di ohbegitu kompas.com Cernih melihat dunia Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax